Ada yang bilang gitu Pak, ikut kami itu haram Kebanyaknya Pak ya, ada Malah kalau yang bilang seperti itu Kaum dari bangsa pesantren, kita gak bisa jawab Kalau masih teman-teman sekampung, kita bisa jawab Bu, itu hanya menunda saja Iya masih bisa jawab Bukan mematikan potensi untuk punya anak Hanya menjaga jarak lahir Mengatur jarak lahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berbahagia Pengirsa Radio Prativi dan ProTV Di situ Bondo dimanapun Anda berada Dan masih tetap bergembira Dan tetap selalu dalam kehidupan Seperti biasa, berbagi informasi setiap hari Setiap hari, Senin dan Rabu Selalu ada yang baru Kita bersama petugas P3AKB Kabupaten Bondo Woso kali ini Tamu ngobras kita dari Kecamatan Pakem Boleh Bu, diperkenalkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Saya dari Pinsos P3AKB Kabupaten Bondo Woso Yang ditugaskan Di Kecamatan Pakem Sebagai penyuluh keluarga berencana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya juga dari Kecamatan Pakem Saya Kader KB Dari Kecamatan Pakem Nama saya Siti Hatimuah Sudah Saya baru Saya dari Pancoran Boleh dari Pancoran sini Terus ke sana Pancoran itu yang kan ke arah Ke arah Besuki ya Iya Belok kiri Belok kiri ya Kalau lurus ke sumber uringin Ke uringin aja Kalau sumber uringin Oke 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 Bu kali ini kita bahas tentang SSK Program Yang dari Dinsos P3AKB SSK Sekolah Siaga Kependudukan SSK itu apa Kemudian Kenapa sih harus ada SSK Kalau dulu itu kan ada SSK ya Pak ya Iya Karena kalau kita ada SSK Biar anak-anak itu tahu Oke Karena Bondowoso ini Kebanyakan nikah di usia muda Nikah di usia muda ya Kebanyakan nikah di usia muda Jadi kalau ada Kalau terbentuk SSK Anak-anak itu akan Karena sudah dikasih pengetahuan Di sekolah-sekolah Jadi ini harus dulu di sekolah Iya Pak Bisa nisi Tapi ini tidak mengganggu Kegiatan sekolah Kegiatan sekolah Karena sekolah menyediakan Jadi semacam ekstra gurugula Atau memang dimasukkan gula-gula Dimasukkan 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 Kadang ada di ekstra gurugula Oke Pendampingan gitu ya Jadi Apa aja yang diberikan Di materi-materinya disitu Kalau kita ya Dari penyuduh KP itu Biasanya tentang Kesehatan reproduksi Oke Itu untuk Usia sekolah Berapa ini SMP 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 Dimulai dari SMP Karena kalau di desa itu Pak lulus SD itu langsung nikah Kebanyakan Kebanyakan seperti itu Kebanyakan seperti itu Tapi saya malah iri Seandainya Saya dapat Saya dapat kebudayaan Budaya mungkin ya Padahal gitu Kalau nanti nikah terlalu tua Tak baju ya Tak baju Lakeh gitu Sama tetangga Dan itu cenderung Kecenderungannya Tudingan atau jibiran itu Ke pihak perempuan Iya Pastinya Itu tetangga Pasti bilang Oh udah jadi perawan tua Belum Udah usia Segini Belum nikah-nikah Gitu Biasanya Sebelumnya Kenapa jibiran Selalu ke arah Ke perempuan Seperti itu Padahal kalaupun Saya sendiri Menikah telah Gitu Usia 30 tahun 30 tahun Tapi baru menikah Gitu Guru Paju Saya tidak lagu-lagu Selama itu Tapi ya Tidak pernah ada jibiran Untuk Perempuan Kebetulan istri saya Usianya sebaya Dengan saya Itu merasakan Merasakan Perempuan Kalau menikah Diusia 30 tahun Tidak Paju Lakeh ada apa Dengan ini Dan itu Budaya Saya dari Sejajah dari Progo Ringgo Dan budayanya Saya rasa Tidak jauh beda Dengan yang ada Di Pondoloso Setidaknya Secara tidak langsung Masyarakat itu Menciptakan Kekuatiran Menciptakan Menciptakan kekhawatiran Untuk teman-teman Remaja Yang masih sekolah Jadi harus Lulus Lulus SMP lah Minimal Lulus SMP Saya setidaknya Sudah harus ada Yang minta Sudah harus ada Yang melamar Biar tidak Tidak dibilang Perawan tua Secara gak langsung Masyarakat Menciptakan itu Bener Secara Ada kekhawatiran Untuk anak-anak kita Sebenernya Dan Ya itu mungkin Yang di Diperdulikan Dan Dulu Sebelumnya Ini namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dulu Badan Dulu BPKB Badan Dulu Badan Badan Pemberdayaan Sekarang Dijadikan Satu Sama Dinas Sosial Oke Karena saling berkaitan SSK Sekolah Siaga Keperbidikan Hmm Sekolah itu Bisa jadi Kata kerja Dan Bisa jadi Kata benda Iya itu Wadah Jadi wadah ya Iya Boleh bu Diulas dulu Tentang Sekolah Karena ada Ada dua macam Pengertian Yang bisa Diambil Sekolah Itu Bentuknya Bendanya Atau Kegiatannya Ada Jadi ada dua Disini saya akan Menyampaikan tentang SSK ya Pak Sekolah itu Sendiri Yaitu Lembaga pendidikan Yang sifatnya Normal Ataupun Informal Yang Dididikan oleh Pemerintah Ataupun Swasta Oke Dan tujuannya Itu adalah Untuk Memberikan Pengajaran Atau Mengelola Yang diberikan oleh Para pendidik Atau guru Oke Itu Pengertian secara Bentuk ya Secara fisiknya Oke Kalau misalkan Apa Pak Sekolah Menurut Tadi kan menurut fisik ya Pak ya Sekarang menurut Yang Ada Menurut kata Kerja Kerjalah gitu ya Pak Sekolah itu Memberikan Karakter Atau Wadah Kepada Anak Agar Anak Itu Apa Pak Ya Mempunyai Pendirian Atau Sifat yang Baik Terlupa Keteman-teman Sebayanya Soalnya Anak-anak Kalau dari Sejak Dini Kalau Sudah Diberikan Sifat Yang buruk Terutama Dari orang tua Dan guru Itu akan Berubah Secara Tidak langsung Kesekolah itu Mengikis Budaya-budaya Negatif Tadi ya Iya Pak Bukan cuma Ilmu Umum Bukan cuma Pengetahuan Yang ada Di sekolah Misalkan Tentang Matematika Bukan cuma Itu Tapi Akhlak Akhlak Makanya SSK ini Pak ya Kependudukan Ini Bukan Mata pelajaran Baru Bukan Jadi bisa Digabung Misalkan Ada pelajaran Bahasa Indonesia Kita masuk Kita masuk Gitu Pak SSK ini Jadi kita Tidak mengganggu Sekolah Kegiatan Belajar Mengajar Tidak Mengganggu Bisa di Keterampilan Pak Juga bisa Berbicara tentang Ahlak Tadi Kita Sebenarnya Sebagai orang tua Susah juga Susah juga Karena gini Ada budaya Nikah Di Usia Nikah Di usia Sekolah Cuman Ada Beberapa Masyarakat Yang bisa Berkelip Daripada Tidak Menikah Tidak Diningkahkan Kemudian Terjengus Kepergaulan Bebas Dan macam-macam Ini terus Ahlak Yang bagaimana Ini Kita Kadang-kadang Diserang Bali Dan SSK Itu Pak Bukan Cuma Di pendidikan Formal Di informal Bisa Dan juga Di non Formal Bisa Contoh Informal Itu ada Kegiatan Poktan Di desa Kayak PIKR Jadi pusat Informasi Konseling Bagi remaja Ataupun Remaja Masjid Dan itu Juga Didampingi Sama Teman-teman Petika Penyuluh KB Atau Kader KB Pembantu Kita Yang ada Di wilayah Itu Jadi Mendampingi Setiap hari Jadi Kita Mendampingi Misalkan Ada Yang mau Nikah Catin Itu Didampingi Karena Kenapa Karena Kalau Masih Nikah Di Usia Muda Otomatif Pikirannya Masih Lebih Cenderung Banyak Cerah Konflik Lebih Dan Angka Perceraian Lebih Lagi Dan Angka Kematian Ibu Juga Lebih 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 SSK Jadi Bisa Merubah Karakter Terutama Bagi Si Perempuan Kalau Sudah Berbicara Tentang Karakter Ini Kenduran Banyak Jadi Kita Pelan-pelan Tapi Di Pak Ini Ada Nikah Yang Muda Di Bawah Umur Karena Itu Ada Bukan Bukan Karena Nikah Mudah Bukan Kadang Bisa Ambil Duluan Nah Ya Itu Yang Kita Menghadapi Dilema Dilema Semacam Itu Tentang 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 Moral Akhlak Sebagainya Kalau Tidak Diningahkan Nanti Ambil Duluan Susah Kita Mungkin Teman-teman Penyuluh Merasakan Tapi Gimana Kondisi Tapi Kami Kami Desa Itu Khususnya Di Kecamatan Pakem Tidak Hanya Memberikan Pengetahuan Kepada Remajanya Saja Kita Para Kader Penyulung KB Juga Bersosialisasi Kepada Para Orang Tua Bahwa Perkawinan Anak Di usia Dini Itu Sangat Fatal Akibatnya Kami Memberikan Berbagai Wawasan Seperti Itu Misalkan Kita Menikahkan Anak Anak Kita Di usia Dini Maka Ketika Anak Itu Melahirkan Akan Dikatakan Anak Gendong Anak Seperti Itu Jadi Kita Lebih Mungkin Lebih Fokus Pada Orang Tua Di Sekitar Kita Kalau Orang Tua Sudah Menyadari Resikonya Terus Nanti Pola Hidupnya Seperti Apa Ketika Sudah Menikah Dan Punya Anak Mungkin Sedikit Demi Sedikit Perkawinan Di usia Dini Itu Akan Menurun Seperti Itu Mungkin Kalau Generasi Generasi Muda Sekarang Sudah Ada Sedikit Sudah Banyak Literasi Yang Disampaikan Dari Pemerintah Terutama Melalui PLKB Masih PLKB Sebutannya Sekarang PKB PKB Itu Harus Pak Kita Penyeluh KB Itu Meskipun Hanya Sebulan Sekali Kita Sekolah Sekolah Ke SSK Itu Karena Karena Sekarang Itu Pengaruh Paling Besar Sama Anak Itu Sebenarnya Bukan Budaya Lagi Sosmen Bener Bu Punya HP Semua Kebutuhannya Sudah Seperti Itu Sulitnya Lagi Kalau Kita Punya Anak Remaja Misalkan Terus Misalkan Kuliah Di Luar Kota Tidak Kumpul Sama Kita Sebagai Orang Tua Kita Meskipun Sudah Apa Ya Sudah Tiap Hari Telepon Tidak Bisa Saja Anak Itu Membohongi Kita Ada Anak Yang Jengkel Karena Tiap Hari Diteleponi Sama Orang Tuanya Untuk Beberapa Waktu Itu Aduh Bapak Ini Cerewet Ibu Diblokir Ada Kondisi Seperti Itu Ada Ada Bukan Dalam Rangka Mau Ini Kan Susah Bukan Mas Mas Ini Tapi Bukan Di Ruangan Ini Bukan Dalam Rangka Mau Membangkang Sama Orang Tua Cuman Kondisinya Si Anak Lagi Sibuk Seorang Tua Kadang Kadang Keponya Super Kita Sebagai Orang Tua Kepo Terlalu Khawatir Kadang Kadang Seperti Itu Yang Pasti Karena Sayang Lokir Nanti Kalau Kesibukannya Sudah Selesai Sudah Selesai Bikin Apa Materi Atau Makalah Atau Skripsi Atau Apapun Baru Dibuka Lagi Ini Kalau Orang tua Juga Tidak Mendapatkan Informasi Kemudian Literasi Juga Pengertian Juga Didampingi Juga Sama Teman-teman PKB Kalau Tidak Ada Hal-hal Seperti Itu Semakin Gimana Orang tua Kan Kecenderungan Untuk Kepo Itu Super Bahkan Sampai Dalam Taraf Mengatur Karena Saya Sendiri Juga Punya Anak Remaja Remaja SMP Sama SD Kadang-kadang Saya kebablasan Apalagi Jarang Ketemu Anak Saya Di Bondok Pusantren Bondok Pusantren Itu Sudah Tidak Ada Komunikasi Sama Sekali Sudah Tidak Boleh Pegang HP Tidak Boleh Dikunjungi Ketika Ada Kesempatan Anak Saya Telepon Mungkin Dia Telepon Mau Ngobrol Saya Malah Kebablasan Kasih Aturan Aturan Jangan Gini Setelah Selesai Teleponnya Oke Siap Setelah Selesai Selesai Baru Saya sadar Kalau Saya Tuh Gitu Saya Punya Anak Remaja Kalau Kalau Ngasih Aturan Rasanya Mangkel Dia Jadi Saya Kasih Kesibukan Saya Kasih Kesibukan Langsung Saya Praktik Ke Lapangannya Jadi Kalau Kita Terlalu Banyak Memberikan Itu Mangkel Dimusuhi Orang Duanya Bener Kita Aja Kalau Diatur Kan Jengkel Langsung Kalau Suri Ada Di rumah Ada Kegiatan Voli Semain Voli Tapi Belum Berangkat Solat Jadi Tak Kasih Langsung Ke Lapangannya Langsung Jadi Kalau Kita Ngasih Materi Aja Mangkel Jadi Anak Itu Malah Kalau Terlalu Banyak Materi Nanti Nggak Ada Yang Masuk Dan Malus Ngomong Malus Tapi Kalau Di Desa Pakam Khusususnya Kalau Remaja Putra Yang Nggak Sekolah Itu Kami Tuh Kerja Sama Sama Kepala Desa Ataupun Warga Yang Punya Usaha Misalkan Yang Remaja Putra Itu Bisa Ngumpul Jadi Dia Bisa Buat Sapu Sama Sama Ada Keterampilan Kalau Tidak Ada Seperti Itu Remaja Remaja Putra Itu Biasanya Ngumpul Sama Temennya Ngobrol Ini Itu Kan Nggak Ada Manfaatnya Seperti Itu Jadi Kami Memotivasi Para Remaja Di Desa Itu Supaya Punya Kegiatan Punya Penghasilan Seperti Itu Kader 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 Dari BKKBN Ini Luar biasa Ekstra Sengajakan Luar biasa Ekstra Siku Untuk Cari Celah Saya Bilang Celah Karena Bukan Jalan Lagi Kalau Jalan Itu Enak Dilalui Ini Celah Kader BKBN Ini Ada Kader KB Ada Kader TPK Tim Pendamping Keluarga Jadi Mulai Dari Bumil Sampai Meninggal Didampingi Ada Khusus Didampingi Terut Akhirnya Yang Oke Yang Memang Guru Kayak Bu Hatimah Ini Oke Masih Masih Literasinya Masih Sebagai Pendidik Tapi Yang Basic Nya Su Terima kasih.